Selamat pagi kawan-kawan ya, jumpa lagi di channel saya, channel Ibu Susilo Healthy kawan-kawan ya Oke, kali ini saya akan bahas tentang vaksin poster ya kawan-kawan ya Pemberian vaksin poster tengah dikejarkan kawan-kawan ya Terutama setelah merupanya atau banyaknya kasus positif covid, corona kawan-kawan ya Atau karyan omikron Vaksin ini disebut juga vaksin dosis ketiga kawan-kawan ya Yang diberikan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan covid-19 Tujuannya itu meningkatkan imunitas tubuh dengan melawan virus corona Dosis ketiga ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas vaksin covid-19 Yang mungkin sebelumnya telah diberikan kawan-kawan ya Kemudian efektivitas vaksin dosis satu bisa juga melemah kawan-kawan ya Sehingga perlindungan terhadap virus pun maka harus diberikan vaksin tambahan untuk membentuk kebalian tubuh digital Ya untuk jelasnya untuk perlindungan tubuh kita akan lebih panjang Terkain vaksin poster ini, poster covid-19 Pemberian vaksin dosis ketiga ditargetkan pada masyarakat Yang menerima dosis kedua lebih dari 6 bulan kawan-kawan ya Berusia di atas 18 tahun Pansia Orang dengan daya tahan tubuh yang lemah Penghidap penyakit tertentu Atau disebut comorbid kawan-kawan ya Di negara kita ini pemberian vaksin poster Itu dilakukan homolog Sama dengan vaksin sebelumnya Dan heterolog Atau berbeda dari jenis vaksin sebelumnya Perlu diketahui kawan-kawan ya Bahwa kondisi tubuh dan daya perlindungan yang dihasilkan vaksin pada setiap manusia itu bisa berbeda-beda Faktor lain juga mempengaruhi kawan-kawan ya Mempengaruhi kesehatan tubuh, jenis vaksin yang diperoleh Serta barian kurusnya kawan-kawan ya Yang telah berbeda Namun menerima vaksin dosis ketiga dinilai jauh lebih baik Lebih efektif daripada tidak sama sekali kawan-kawan ya Jadi ini sangat penting diberikan Manfaatnya apa sih sebenarnya dari pemberian vaksin poster COVID-19 Antara lain Satu Mencegah infeksi virus corona Yang kedua Mempertahankan tingkat ketebaran tubuh Dan yang ketiga Memperkuat antibody kita Yang sudah terbangun kawan-kawan ya Kemudian yang apa Memperpanjang masa perlindungan dari virus Dengan melakukan vaksinasi Segera menerapkan protokol kesehatan Secara ketat diharapkan penularan virus corona bisa dikendalikan Selalu gunakan masker kawan-kawan ya Ini Kepat di luar atau kumpul ya Di luar rumah Di dari perumunan Dan rajin mencuri tangan Atau menggunakan hand sanitizer Cara menerapkan vaksin dosis ketiga Itu Ini karena kita pemberian vaksin dosis ketiga Sudah mulai dilakukan pemberiannya Atau vaksin tamat Akan dilakukan dengan cara Pemuluk dan heterologi Dosis 1 dan 2 sinopak Diberikan setengah dosis vaksin B-vaksin Atau setengah dosis vaksin AstraZeneca Dosis 1 dan 2 AstraZeneca Itu diberikan setengah dosis vaksin Moderna Untuk bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga Segera cek aplikasi pebeli ini Untuk menemukan tiket vaksin Jika dosis kedua sudah diberikan Lebih dari 6 bulan Biasanya tiket vaksin dosis ketiga Akan secara otomatis muncul Jika sudah mendapatkan tiket tersebut Artinya Teman-teman masuk dalam klopo yang sudah bisa diberikan Atau mendapatkan vaksin poster Untuk memberian vaksin poster Dilakukan di Vaksinitas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pilih pemerintah atau pas Yang resmi pemerintah Kawan-kawan yang Puskesmas Pemah Sakit Pemah Sakit pemerintah Dan pemerintah daerah Serta pos pelayanan vaksinasi Yang dikoordinasi oleh pemerintah kesehatan Oke ya kawan-kawan ya Seperti Pemberian vaksin dosis sebelumnya Vaksin COVID-19 Selanjutnya ini juga bisa memberikan efek samping Namun Kejalanan yang muncul Umumnya ringan Dan bersifat sementara Vaksin ketiga Bisa memberikan efek samping Berupa nyeri Di lokasinya Cutikan Demam Nyeri Otot Sakit kepala Dan kelelahan Dan kelelahan Kejalanan yang muncul Merupakan respon Alami Kawan-kawan ya Dalam dan luar negeri Serta sudah dikonfirmasi oleh Badan POM Dan kita Bila kejalan kipi terus Menerus Demam Rasa sakit sekali Bisa mudah Mengubungi ke fasilitas Kesehatan setempat Semoga bermanfaat Tentang Vaksin poster ini Semoga Pandemi covid Bisa dikendalikan Dan angka covid Di Indonesia menurun Pandemi Akan segera selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh